Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Ticor Channel, gue Riko Kucing dan selamat datang kembali di video Lumia Saga Online yang sebentar lagi rilis ya Oke, di video kali ini gue pengen mencoba class-class atau cara main class-class tiap job itu kayak gimana contohnya kayak Knet mainnya kayak gimana, Swordmare mainnya kayak gimana, Magi mainnya kayak gimana dan di video kali ini gue pengen coba semuanya dan gue juga pengen kasih kalian sedikit tips juga Oke, tapi sebelum itu gue minta kalian buat like dulu video ini, jangan lupa buat subscribe channel gue tombol Ranganan biar kalian tau video Lumia Lumia Saga yang lainnya Oke, gue bakal terus update main ini nanti Oke, langsung aja kita mulai Sebelumnya yang perlu kalian tau disini Banyakan orang ngomong itu level 30 itu kalian berubah job, ternyata itu bukan berubah job tapi kalian itu dapet side job ya, jadi sekali lagi ini side job, bukan berubah job dan skillnya itu bukan nambah kalau kita berubah job, biasanya kita nambah skill contohnya kayak gameplay Ragnarok gue kemarin kalau misalnya kalian berubah job, itu kan skill 1 skill job pertama, job kedua, job ketiga bisa dipake, terserah kalian kalau disini, enggak kalau disini bener-bener namanya dia kayak side job lah gitu, contohnya kayak gini guys, kalian bisa liat disini nah, ini gue jobnya sekarang gue lagi berubah di class, apa nama, match nah, side jobnya class match ini namanya Warlock oke, setelah kalian level 30, kalian bisa ngambil side jobnya disini gameplaynya pake sendiri, kalian bisa langsung berubah ke Warlock guys jadi ada dua nih, terserah kalian, kalian mau main yang mana oke, nah disini gue kita mulai dari class jobnya match ya match itu skillnya kayak gimana, sekarang kita coba-coba, oke mana monsternya, ini goblin oke, kita coba skill yang pertamanya dulu oke, ini semacam firebolt mungkin, ah ya firebolt kan dan ini lightning, nah lightning ini lumayan enak guys kemarin gue udah coba ya, kalau misalkan musuhnya berderet gitu dia bakal tembus sampe ke belakang dan sebenernya magia ini ya, dari dulu namanya class magic pasti makan SP-nya banyak banget kalian bisa liat disini 249 tuh, nah, oke kita coba skill ketiganya nah, untuk skill ketiganya ini bisa thunderbolt semacam thunderbolt ya dan ini delaynya lama banget oke, gebuk biasanya dia keluarin api tapi gak gitu sakit sih nah oke, skill yang ketiganya ini kita bisa milih ketiga elemen sih nah, contohnya ice kurang lebih kita bisa ganti-ganti ini api, ini ice, ini listrik oke, jadi kalian bisa ganti sesuka hati oke, kalau untuk yang mana yang lebih baik untuk dipasang di auto tergantung dari kaliannya gitu kalian pengen mainnya ke tipe apa maksud gue oke, ini untuk last match ya selanjutnya coba kita berubah ke side jab-nya match dulu namanya adalah warlock kita berubah ke warlock tinggal di klik aja langsung berubah ke warlock nah, ini skill-skill warlocknya kita coba satu-satu ya kalau yang gue denger sih warlock ini adalah job yang dimana kalian itu misalkan kalian pemain solo kalian bisa berubah ambil job warlock ini kita coba lagi skill yang pertamanya nah, skill yang pertamanya ini kayaknya semacam nambahin damage atau ngilang mungkin terus gue keluar sayap gitu tadi kan nah, soalnya gue juga belum tahu deskripsi dari skill-skill-skill-nya ini apa soalnya gue gak bisa baca nih bahasa Korea mungkin kalau kalian yang bisa baca bahasa Korea kalian bisa kasih tau gue kalian komen di bawah ya oke, langsung aja kita coba skill-skill-nya yang pertama itu yang kedua ini ya, ini semacam gue nge-skill musuh damage skill damage nah, yang ketiga ini adalah skill heal jadi ini warlock ini termasuk bisa dibilang healer juga guys nah lebih sering main ke ini sih main ke pukul-pukul biasa aja tuh dan mukulnya area enaknya untuk skill yang ketiganya ini nge-heal juga tapi nge-healnya gede banget jadi skill ketiga skill keempatnya ini heal oke, jadi dia better banget buat kalian yang pemain-pemain solo player ya nah, disini guys jadi kalau kalian punya satu karakter kalian tuh gak perlu takut kalian tuh bisa berubah ke job-job lain juga ternyata dan gue kemarin baru dikasih tau sama viewer gue kemarin gue lupa namanya thank you ya pas gue live streaming kemarin oke, sekarang gue pengen coba berubah job ya gue pengen coba main ke gue pengen main ke connect sama swordman sekarang gue berubah ke connect oke dia langsung DC nah, untuk class connect ini dia ada yang namanya connect sama swordman dan ini kayaknya gue sekarang lagi di swordman dulu nih nah, bener ayo kita coba skillnya ya gue juga belum tau sebenernya kalau untuk semua classnya kita coba-coba ya skill pertamanya kita liat apa oke damage lumayan sakit skill keduanya damage juga wow 6k oke jadi dia cuma cuma dua skill yang kita pake SP skill ketiganya ini stun mungkin ya hajar uh, SP-nya boros banget ya sebenernya namanya bukan SP siapa ya siapa ya soalnya kalau kita gebuk kita nambah gitu kan skill terakhirnya apa nih oh semuanya full damage ya oh dan gue dapet heal oh oke kita coba lagi ini skillnya oh bener gue dapet heal nih kayaknya setelah gue pake skill ini gue dapet heal jadi kurang lebih kalian sanggup untuk nahan monsternya tapi healnya kecil banget cuma 600-600 guys ya ini adalah cost class swordman dia pake dua pedang ya hmm keren-keren keren-keren oke selanjutnya kita langsung coba ke class selanjutnya side yang pertama selanjutnya adalah class knight disini knight katanya pake tombak ya hmm kita coba uh pake lane sama prisai keren ya hmm kita liat disitu penampakannya si kimihime jadi ganteng anjay oke kita coba langsung ya skillnya skill pertamanya ini apa oh nabrakin prisainya eh sp-nya gila bocor banget ya 200 oke kita skill yang kedua oh ini mungkin area ya lebih ke area skill kita lagi nah mungkin dia kalo misalnya rame-rame kalian bisa pake skill ini skill ketiganya apa nih oke apa itu tadi ini sih termasuk job yang boros sp ya oh kalo misalnya lu pake prisai ini lu dapet skill tambahan semacam defense gitu guys pasti ini oke yang terakhir oke semuanya full damage gak ada yang gak ada skill heal atau apapun disini kayaknya kalian untuk solo player main job ini rada susah karena ya gak ada heal gue kemarin nyobain dungeon yang pake job yang gak ada healnya rada susah oke sedikit tambahan dari gue di bagian job ini kalian bisa nambah kalian harus milih yang mana yang mau kalian naikin berhubung di bahasa korea gue juga gak ngerti mana yang mau kalian naikin jadi kayaknya sih kayaknya sih ya kalo misalnya kalian main tipe misalkan guardian ini kalian bisa milih ke tipe apapun gitu skillnya jadi contohnya kayak gini ini gue naikin ya nah ini bakal bisa kebuka guys di level 35 nya nih nah ini gue naikin sampe 5 nah ini kalian bisa pilih lagi nih di level 35 kalian mau naik lebih main kemana jadi kayaknya ini semacam banyak build yang mesti kalian pelajarin sih kalian mau main ke tipe apa gitu oke oke guys selanjutnya adalah archer nah gue kasih tau juga ini ke kalian kalo job archer ini nanti itu gak bakal ada ya begitu kalian main lumia online jadi ini jobnya itu bakal harus nunggu update dulu dari gamenya baru bakal muncul job ini sekarang gue udah coba buat ya disini udah ada dan gue udah coba mainin juga so langsungnya kita coba ya skill pertamanya kalian bisa liat kayak double strap gitu skill yang kedua semacam slow kita kasih slow ke musuh nah skill yang ketiga ini menurut gue paling bagus ini kita mukulnya bisa jadi area guys tuh kayak semacam arrow shower mungkin oke kita coba yang terakhir nah itu skillnya damage gitu guys dan dia kayak bikin musuh jadi blood oke so far sih kalo untuk archer ini kelasnya bener-bener sakit menurut gue tapi ya bener-bener susah untuk dungeon sendiri atau misalkan ya karena dia termasuk lempuk banget guys ya kerupuk dipukul sakit banget oke selanjutnya kita coba ke perubahan side jobnya dia ya side jobnya dia kalo gak salah ini assassin namanya feeling-feeling gue ini assassin dan kita langsung coba aja skill-skillnya gak perlu banyak bahasa basi oke dia pake dagger ya entah assassin atau roju namanya karena bahasa korea kita coba aja skill satunya oke ini bisa kita stack sampe 3 oh gue juga baru nyoba nih guys by the way kita coba lagi skillnya kayak gimana kalo kita stack sampe 5 dapet bakal korea apa guys oke kita coba sekarang kita coba skill keduanya apa ini skill keduanya sakit ya oh jadi kita mesti nge-stack dulu skillnya biar skill kedua gue tambah sakit kita coba skill 3 sekarang ini apa oh kita mundur dari musuh skill yang keempatnya oke gue kayak ngedash ke musuh gitu guys oke jadi ini skillnya kurang lebih lumayan sakit nih assassin dan ya ini bagus banget sih menurut gue sih bisa gue pake sih nah skill itu masuk nah skill lagi oke jadi kita bisa ngumpulin stack dulu semacam kita ngumpulin stack di skill 1 baru kita ke ininya skill 2 nya oke nice oke guys sekarang gue di job selanjutnya ini namanya job adjudicator kalo gak salah adjudicator gue belum tau ini nama dari job ini gue baru sama kayak denger di game Lumia Saga ini dan job side job nya adalah guardian oke kita coba skill-skill nya ya si adjudicator ini dia lebih ke bawah palu oke kita coba skill 1 nya itu kita ngestun bukan ngestun sih mukul mukul aja skill 2 nya kita coba nah skill 2 nya ini menurut gue paling enak guys karena kenapa kalian bisa liat ini area kita coba spawn lagi musuhnya ini area kita liat ya nah tuh jadi dia kayak muterin palunya gitu mukul semuanya nah yang enaknya lagi skill 3 sama skill 4 nya ini dia gak pake SP guys tuh jadi kurang lebih kombonya kalian maju baru pukul-pukul pukul-pukul terus lah pokoknya oke oke sekarang kita coba langsung ke side job nya oke side job nya ini namanya job guardian guys nah ini guardian ya kurang lebih dia bawa tameng sama pake gada kita coba langsung skill nya yang pertama kita coba skill pertamanya boom oke gak ada damage geli-geli banget skill keduanya ini gak pake SP ini nge-heal ya dan kita setelah nge-heal dapet semacam tameng ini kayaknya cocok untuk kalian yang para-para apa namanya tanker demen main tanker mungkin skill 3 nya apa skill 3 nya damage juga skill 4 nya kita bakal berubis oh ini ada 3 elemen bisa jadi 3 elemen oh semacam event tambahan dari elemen tersebut jadi tergantung musuhnya nih guys musuhnya lebih ke tipe apa mungkin ya baru kita pake skill nya oke kalo untuk damage ini sama sekali gak ada damage sama sekali ya namanya tanker mau ada damage ya namanya bukan tanker ya kan oke untuk yang terakhir adalah kita coba ke job cleric disini ya orang bilangnya cleric bukan sih sebentar namanya itu ya namanya scholar ya sama oracle nah disini gue pake yang oracle dulu oke oracle ini coba kita liat skill 1-1 nya kayaknya sih ini keliatannya support ya skill 1 nya apa nih oke magic 5000 geli sakit ya lumayan ya oke skill 1 nya lumayan sakit skill 2 nya apa kita liat oh lebih ke damage nya ini ya damage loh tuh dan ini bisa kita teken loh aneh ya skill nya oke selanjutnya skill yang ketiga ngeheal skill 4 nya ngeheal juga oke jadi dia lebih ke semi healer ada damage nya juga skill 1 lumayan sakit loh ini adalah job oracle ya guys nah tuh jadi ada damage ada sakitnya juga hmm nah katanya gue pengen coba nih guys kalo di forum-forum atau di grup-grup itu yang paling favorit itu job ini guys kita coba ya nah yang satunya nih perpindahan dari oracle juga katanya termasuk favorit ya katanya termasuk favorit ini kita coba ya skill 1 nya apa damage skill 2 nya wow 9000 anjing lumayan sakit loh ini job ini perubahan dari oracle skill 3 nya apa oh dia kayak kita bikin black hole gitu guys skill 4 nya wow ini lebih ke damage semua ya jadi kurang lebih ini lebih ke damage sih sakit sih lebih magic damage gitu lah namanya scholar jadi gak ada skill heal sama sekali guys dan dia semukul biasanya sakit tapi nge-cast ini kayaknya lebih ke kayak semacam casting karakter yang castingnya lama tapi sakit gitu guys ya oke guys itu tadi gue udah cobain semua job-jobnya kalian suka jobnya mana kalian komen di bawah ya guys ya so kita tunggu nanti sampai keluar open beta yang server C nya oke nanti kita langsung coba mainin aja yang server C nya kayak gimana oke so semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa pilih jobnya mana kesukaan kalian atau kedepanan kalian so ya udah thanks for watching guys and see you next time bye bye tsss sub indo by broth3rmax